Ya, pastinya tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana acara Park Volleyball yang diadakan penduduk ini antara All Star Indonesia dan Park Korea Salatan ini merupakan simbol untuk gom pertamanya. Tapi mungkin seperti yang saya sampaikan, kerjasama yang sedang kita mahasiswa ini sebenarnya tidak hanya exhibition game saja, tapi lebih ke depan kerjasama bersama Liga Korea dan tim-tim Korea lainnya. Dan ini adalah salah satu pembahasan tindak lanjut setelah saya melakukan diskusi dengan Dubus Korea Selatan dan juga Pemerintah Korea Selatan. Dan pastinya kita juga mengganteng PBVSD, federasi agar ini potensi dan opportunity ini tidak lepas dari pembinaan dan juga untuk persiapan alat-alat nasional kita menambah kapasitas skillsnya. Dan pasti tidak terhenti di satu negara, kita juga pasti tiap negara yang memiliki potensi sampai sama olahraga maupun contohnya Volley, seperti Jepang dan lainnya, Eropa. Pasti kita di satu momen agenda yang kita ajukan adalah bagaimana ini bisa ada program pertukaran, pelatihan, dan ekspedisi untuk meningkatkan baik itu dari sisi industri olahraga dan juga pembinaan alat-alat nasional. Mungkin bisa ditambah Pak Tung. Terima kasih saya ingin menambahkan apa yang disampingkan Mas Menteri. Kita tetap akan lanjutkan ke depan. Semacam ekspedisi lah atau fun. Sebetulnya tahun ini kita ada lagi dengan Jepang. Namanya Panasonic, kita kerjasama dengan Panasonic. Nanti Jepang akan mengirimkan dua tim, kita dua tim. Tapi karena padatnya kompetisi dan pertandingan di Indonesia, maka dengan Panasonic kita akan mundur tahun 2025. Jadi itu juga tidak kalah menariknya, karena ada dua tim mereka, kita dua tim, nanti menjadi empat tim. Jadi tahun 2025 yang akan datang. Nah tahun ini teman-teman semua wartawan bahwa tahun ini kita sangat padat. Setelah Pan Polybar 2024 ini, tahun 2025 kita udah proliga. Nah setelah proliga, nanti selesai bulan Juli, awal Juli, kita lanjutkan pertandingan tingkat Asia, yaitu U20 yang kita laksanakan di Surabaya. Kemudian setelah itu lanjut dengan Sivirik. Sivirik itu South East Asia League, dari Pulau Poli Tingkat Asia Tenggara. Kemudian setelah itu juga lanjut kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia lagi, Lipoli, Liga 1, Liga Utama. Dan nanti kepadatan lagi, belum lagi kita mirip ke luar negeri untuk pertandingan yang sifatnya event internasional. Jadi apa yang ditanyakan tadi, apakah berlanjut gak ya Sivirik ini? Atau sifatnya ekshibisi, tetap kita lanjutkan. Dan itu juga hubungan dari Mas Menteri Pemerintah dan Luaranku. Terima kasih. Terima kasih.